Intro Hari ini kita akan menyembah Tuhan Kita serukan nama Tuhan melalui puji-pujian kita Intro Bapak kau mendengar seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan dari kasih Masimu lewat lembah kelahan Kau temani aku Rohmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Ku kan tenang bersamamu Bapak Bapak Janganlah khawatir Akan hidupmu Dan janganlah khawatir Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting Daripada Pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga Bukankah kamu jauh Melebih burung-burung itu Siapakah diantara kamu Yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan Sehasta saja Pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga baku Di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salumu Dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah Salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir Dan berkata apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Akan tetapi Bapamu yang di surga Tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan Dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir Kerajaan hari esok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan hari ini Cukuplah untuk hari ini Ayat kunci kita ada di ayat 27 Dari bacaan kita begini Bapak Ibu Siapakah diantara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambah Sahasta saja Pada jalan hidupnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Beberapa waktu yang lalu Saya bertemu dengan seorang teman lama Teman SD Saya hampir hampir tidak mengenalinya lagi Wajahnya begitu berubah Maaf terlihat lebih tua dari usia yang sebenar Walaupun saat ini kami sudah tua Karena sudah diatas 50-an Tapi dia lebih dari umurnya Kami bercakap-cakap tentang banyak hal Nostalgia Ketika saya bertanya mengapa ia tampak kurus Dan sedikit lebih tua Padahal saya 2 tahun lebih tua dari dirinya sebenarnya Lalu dia menceritakan mengalami banyak masalah Dari perbincangan yang cukup panjang Saya mendapat satu kesimpulan Teman saya ini selalu mengkhawatirkan masa depannya Masa depan Keluarga Istri Anak-anak Dan hal-hal lain Yang terus mengganggu pikirannya Dan akhirnya bermuara pada penampilan fisiknya Yang berpengaruh Terlihat jadi kurus dan lebih tua Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus memahami Kebutuhan kita semua Seperti dalam Injil Matius yang kita baca Di Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu Yang diberi judul kotbah di bukit Banyak orang berpikir Jika Tuhan Yesus itu Berkotbah yang kotbah di bukit itu Hanya membicarakan masalah surga saja Masalah hal-hal yang rohani saja Padahal Bapak ibu kotbah di bukit itu Menyadarkan kita sebenarnya Bahwa Tuhan Yesus Memahami persoalan yang erat Dengan kehidupan kita Khususnya masalah kekhawatiran Dari bacaan kita tadi Sepintas Sepintas kekhawatiran Merupakan hal yang lajim Karena semua orang Mungkin mengalaminya Kita gak pernah Lepas dari kekhawatiran Tapi Tuhan Yesus berkata Ada bahaya besar Dibalik kekhawatiran itu Di ayat 27 Bacaan kita dijelaskan bahwa Kekhawatiran tidak dapat Menambah Sehasta Pada jalan hidup kita Dengan kata lain Kekhawatiran itu sebenarnya Memperpendek umur kita Bapak ibu Secara medis Dapat dijelaskan Ada sejenis hormon Di dalam tubuh kita Yang tidak bisa bekerja Secara maksimal Apabila kita tidak tenang Apabila hidup kita Diisi oleh kekhawatiran Semakin lama Kita tidak tenang Semakin lama Kita khawatir Semakin lama Pula hormon Yang ada di dalam tubuh kita Tidak bekerja Akibatnya Kesehatan kita Bisa memburu Seperti Amsal mengatakan Hati yang gembira Adalah obat Tapi semangat Yang patah Mengeringkan tulang Jadi Kekhawatiran itu Berdampak kepada Mengeringkan tulang Bapak ibu Tulang kering Berarti Sumsum Tidak ada Sumsum tidak ada Berarti Darah putih Tidak dihasilkan Padahal darah putih itu Adalah hal yang paling banyak Menimbulkan Kekebalan tubuh kita Oleh karena itu Kekhawatiran Sering menimbulkan masalah Tapi Sukacita Membawa berkat bagi kita Isilah hidupmu Dengan penuh Sukacita Percayalah Bahwa Tuhan Akan selalu Memperhatikan Apa yang menjadi Kebutuhan kita Hati-hati Bapak ibu Jangan biarkan Kekhawatiran Terus-menerus Memenuhi hidup kita Karena itu menjadi Hal yang membahayakan Bersandar penuh Kepada Tuhan Sukacitalah Senantiasa Karena itu yang menjadi Berkat bagi kita Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Untuk Kesempatan kali ini Dimana kami diingatkan Bahwa kekhawatiran itu Berbahaya bagi hidup kami Karena itu akan Menghambat kami Akan menimbulkan Banyak penyakit Tapi biar kami Senantiasa Bersukacita Karena Kami percaya Tuhan Memperhatikan kebutuhan Dan keperluan kami Mengapa Kami harus Khawatir Terima kasih ya Tuhan Yesus Haleluya Amin Bagi God Lover Yang diberkati Oleh renungan ini Silahkan bagikan Link Youtube Renungan ini Kepada saudara Kerabat Dan teman Dimanapun mereka berada Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya venem Terima kasih Lohopeg Haluang Sampai Haluang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Atasu Tuhan Yesus